Welcome guys, welcome back to Coincoinan Ketemu lagi sama gue Dito Gue hari ini mau ngobrolin tentang Bitcoin Yang mana nih temen-temen Mau coba berbeda dan juga follow up dari video gue yang kemarin Bahwa gue kemarin sempet bilang bahwa kita ini Menurut pandangan gue ada di wave ketiga Di wave ketiga temen-temen Yang kuning dan hijau ini Nanti kita akan coba angkat Karena price action kemarin sudah target price gue Sekitar 40 ribu itu sudah gue sampein kemarin Ini mau gue coba sampein waktunya temen-temen Kapan sih sebenarnya untuk peak di wave ketiga dan wave ketiga ini Itu di bulan apa temen-temen Kira-kira idealnya ya Idealnya untuk mencapai di wave ketiga ini Ini kita ngomongin idealnya Dimana dunia ini gak ada yang ideal temen-temen Jadi ini cuma kita lihat untuk proyeksi Dan coba mungkin melihat secara kebiasaannya Atau idealnya tuh sebenarnya Bitcoin untuk wave ketiga ini Itu ada di level berapa Bukan di level berapa ya di hari apa atau di tanggal berapa Nanti kita akan obrolin harinya ya temen-temen Kayak gitu dan juga nanti kita akan ngobrolin secara jangka pendeknya juga Ini ada price action yang bagus banget Ini nantikan akan gue bahas Dan juga nanti kita akan lihat Kita ada possibility untuk bisa nge-pump hari ini atau malam ini temen-temen Karena lihat dari Twitter Twitter yaitu ini Kriptor offer dan juga nanti kita akan ngobrol tentang Crypto Kwan Kayak gitu temen-temen Sebelum gue mulai boleh dibantu Like dulu video ini dan jangan lupa Buat temen-temen yang belum subscribe Please di subscribe Thank you yang udah subscribe Comment-comment dan juga bantu share video ini ke temen-temen yang lain Thank you juga untuk Hana Masa dan Titi Ketemu Kofi Thank you for supporting this channel Kita langsung mulai aja temen-temen Let's go Alright guys kita langsung mulai aja Sebelum gue ke daging ya Abis ini ya kita ngomongin Apa namanya Kapan sih Bitcoin ke Ini wave ketiga Wave tiga yang ini Tapi gue mau ngomongin Mungkin malam ini kita bisa nge-pump temen-temen Kenapa gue bisa bilang ini nge-pump Nanti kita akan ngobrolin juga teknikal analisisnya Untuk di tiga jaman dan juga empat jaman Kenapa? Karena ini tiba-tiba si CryptoRover udah beris lagi Jam-jam segini nih Si CryptoRover suka dapet orderan market making Kayaknya nih dia suka buat-buat Twitter yang agak kontrarian Ini kayaknya bisa kita perhatiin Mungkin di sekitaran jam-jam segini Ini udah mulai beris lagi Dan juga ini tadi Siang ya jam 2 nih Gue sempet nge-tweet di Twitter gue Jadi boleh temen-temen follow tweet gue Ini gue bilang kita sepertinya bisa pump hari ini Atau malam ini Kenapa? Karena si CryptoQuan Jadi buat temen-temen yang belum tau Di CryptoQuan itu kan sebenernya adalah Provider data yang kredibel banget Nah Baik CryptoQuan dan juga gue suka pake sentimen ya Itu juga sentimen.com Itu juga sebenernya provider data yang bagus Tapi sebenernya Secara Twitternya temen-temen Itu juga agak-agak fishy Dalam artian mungkin dia juga terima duit Dari market maker untuk posting Indikator-indikator atau data-data Yang menjurus ke berlawannya temen-temen Jadi misalnya nih sekarang dia posting beris Sebenernya dia mau bulis Baik itu juga dia posting bulis Sebenernya padahal dia mau beris Untuk si bandarnya Nah CryptoQuan yang gue tau ya Yang suka agak-agak aneh itu CryptoQuan dan sentimen Itu suka gue coba digest lagi Kenapa nih gue bilang hari ini bisa nge-pump Karena ini dia nge-posting Ada satu data Namanya ini adalah volume spot Dan juga derivatif digabungin Atau dibandingin Nah intinya adalah Volume spotnya itu sudah sepi banget Yang kecil disini Dan didominasi peningkatannya itu Ada di derivatif atau future Jadi intinya tuh orang-orang Ini sebenernya manipulasi lah Intinya manipulasi Pump ini semua manipulasi Jadi ini kayaknya bakalan koreksi Dan ini terbukti sentimen Sudah menunjukkan bahwa ini beris Bahwa kalau teman-teman klik juga Ini sebenernya orang-orang bahwa bilang ini beris Nah Gue suka lihat dan gue suka klik Ini satu ada Apa namanya yang gue perhatiin Dan ini sebenernya agak-agak misleading Gara-gara kenapa Gara-gara Datanya Ini gue balikin lagi ya Ini datanya itu gak up to date teman-teman Up to date Dan juga Pertama nih visinya itu adalah Gak up to date Nah ini kalau misalnya kita lihat Dia tuh berakhir nih Kalau kita lihat ya teman-teman Dari analisanya Itu sebenernya mungkin Ini bisa dilihat dari harganya aja Ini sebenernya pas lagi kita gak pump ya Jadi kayak udah 2 bulan 3 bulan yang lalu Jadi ini pertama yang gue lihat seperti itu Dan juga yang kedua Trend ini Ini tuh bisa teman-teman lihat Itu sudah berada di Mungkin sekitaran bulan Feb Maret, April Maret, April lah Kira-kira disini teman-teman Sudah ada trend yang seperti ini Tapi kenapa Crypto Kwan waktu itu tuh Gak begitu Publish di sebelah sini teman-teman Kenapa gak dia publish disini Atau gak publish disini Tapi kenapa publish disini Nah ini kan berarti telat ya Dan juga ini kan bisa dilihat ya Dia beris ya Votenya 5 Beris Bullishnya cuma 1 Nah ini Memang menunjukin bahwa Ini Orang-orang banyak yang panik Tapi kalau ditilik Punya tilik Ini sebenernya gak up to date Dan juga sebenernya Kenapa harus dipublish Di hari sekarang Karena sebenernya Tidak temuan yang baru Dan juga ini sebenernya Ya gen Berita buruk yang di recycle Recycle Ini tandanya sebenernya Mau bulis teman-teman Itu yang menurut gue Patut diperhatiin Dari sebuah artikel Dan ini Gue sampein aja ke teman-teman Ini bisa aja Dari liat kripto Toko ini kita Jadi pump juga Dan juga kalau kita lihat Ini si kripto rover Jam 6 bilang Bahwa bulan Mei dan Juni Itu cenderungnya Beris teman-teman Nah ini sementara ini Kita cuma minus 4% Mungkin jangan-jangan Besok bisa nge-pump Atau beberapa 33 satu ini hari ini Atau malam ini Besok juga nge-pump ya Jangan-jangan ini bisa jadi 0 atau minus 1% Jadi gak begitu Beris-beris amat teman-teman Jadi ini Si kripto rover itu Sebenernya mau posting Bahwa ini Juni dan Mei Itu adalah Bad month Jadi ini Beris lah Kira-kira kayak gitu Nah ketika Kripto rover ini beris Apa iya kita harus Ikutan beris Kalau menurut gue Dari dua hal seperti ini Ini kita ada kemungkinan Untuk nge-pump Tapi kemungkinan ya Kita bukan Sesuatu yang kepastian Jadi ini ada probability lah Kira-kira kayak gitu teman-teman Nah ini kita lanjut ya Kita mau ngomongin Kapan ya Bitcoin ini Bisa ke 3 ini Mungkin sekitar 40 ribu Sampai bahkan bisa ke Level 50 ribu Di wave ke 3 dan juga Wave ke 3 yang kuning ini Nah ini Ada dua Kondisi yang harus Diperhatiin teman-teman Yaitu adalah Bitcoin tidak tembus Dan juga tidak close Dari 25 ribu US dollar ya Ini gue harus kasihin note Karena gue pribadi Kalau Bitcoin ini Tembus dan close ya Weekly candle nya Di 25 ribu Itu sebenernya Bitcoin mengarah Untuk bahkan ke Level 19 ribu Atau bahkan bisa Merites Low kita Di sekitaran 15 ribu 16 ribu Jadi segitu berisnya Teman-teman Kalau Bitcoin closing Di 25 ribu Jadi kita harus Pokoknya Apa namanya Kita lurusin dulu Bahwa Bitcoin Jangan sampai nih Menurut gue pribadi Untuk tidak Tembus 25 ribu Karena ada macam-macam Ada Gaussian channel Ada juga Kemarin ada Picycle bottom juga Dan ini macam-macam lah Arahnya ke situ teman-teman Nah Nanti kita akan coba bahas Di lain waktu Tapi pada dasarnya 25 ribu itu Garis penting Jangan sampai close Di weekly candle Atau juga Di 5 harian Kira-kira kayak gitu Teman-teman Nah Gue sih Sebenernya mau coba Nelihat ini dulu Yang garis besarnya Kapan sih Wave ke 5 wave ini Bakal selesai Wave ke 3 Nah ini yang teman-teman Kita lagi selesai Yang ini Nah ini gue coba Untuk menggunakan Ini teman-teman Fibonacci Base Viptime Nah ini bisa Mengindikasikan Kita tuh Di hari apa sih Sebenernya Atau di bulan apa sih Sebenernya Kira-kira idealnya ya Teman-teman Idealnya Untuk Wave ke 3 Itu Selesai Nah ini kalau kita lihat Kita gabungin dari Wave 1 ke Wave 2 Karena kita udah tau ya Kita asumsinya juga Wave ke 2 ini sudah selesai Dan juga wave ke 2 Yang kemarin itu Sekitaran 25.600 Itu udah selesai ya Itu asumsi yang kedua Teman-teman Jadi ini Bisa dilihat Ini ada di sekitaran Bulan Juli 29 Juli Sampai mungkin Tanggal 9 Jadi dari 9 Juli Sampai 29 Juli Mungkin sedikit-sedikit Mereset-meset Ke Agustus Ini untuk Total wave yang Ketiga yang besar ini Ini yang ngomongin situ Nah yang menariknya Teman-teman Gue kan kita udah tau ya Ini kita coba Hapus yang Kita geser yang kuning Kita mau ngukur Yang ini teman-teman Yang Yang Ijo-Ijo ini Yang ini kan Wave ke 3 nya Ada 5 wave juga ya Nah kita Asumsinya adalah Kita wave ke 2 Yang kemarin itu Sudah selesai Ini kita coba cek ya Ini dari awal mula Wave 1 nya ini ya Berakhirnya wave ke 2 Yang koreksi besar Ini kita cek disini Sampai kesini Nah disini teman-teman Bisa lihat Ada irisan teman-teman Bisa liat nih Disini ada irisan nih Ini adalah tanggal 09 Juli Jadi ini garis apa sih teman-teman Ini adalah garis extension Nih kalau bisa teman-teman Lihat 1,38 dan juga 1,618 Dari Fibonacci Extension ini Jadi Teorinya adalah Karena wave ke 3 itu Paling panjang Dan paling lama ya Dan paling Paling tinggi ya Seharusnya Itu juga Waktunya Memerlukan Lebih panjang Daripada wave ke 1 Dan juga wave ke 5 Jadi teorinya sih seperti itu Jadi kita coba Extend 1,382 Dan juga 1,618 Jadi temulah Untuk wave ke 3 Itu berada Wave 3 yang kecil ya Wave 3 yang kecil itu Berakhirnya bisa Sekitar 29 Juli Sampai 7 Juli Berikut juga Kalau misalnya wave ke 3 yang besar Ini berakhirnya bisa Mungkin sekitaran Sampai 30 Juli Mungkin mepet-mepet Sampai Agustus Jadi intinya sih Seperti itu teman-teman Gue coba Gambarin aja ke teman-teman Ini idealnya ya Idealnya dan asumsi ini Idealnya itu Di dunia itu Sebenarnya tidak ada Jadi ini cuma buat Gambaran aja Kira-kira secara teori itu Bitcoin level Di angka 3 ini Mungkin bisa 40 ribu Bahkan mungkin wave 3 yang gede ini Adalah bisa sampai 50 ribu Itu di bulan Juli Awal Juli Sampai akhir Juli Bahkan yang wave ketiganya ini Mungkin bisa Akhir Juli Atau awal Agustus Teman-teman Kayak gitu teman-teman Menurut teman-teman Bagaimana Apakah kita bulis Kalau gue sih selama Bitcoin Nggak tembus 25 ribu Gue bulis selalu teman-teman Intinya sih seperti itu Nah lanjut ya Ini gue mau Sampaikan ke teman-teman Ini ada satu Presection yang lumayan Oke banget Menurut gue Karena malam ini juga Gue bilang Ini bisa Bisa ya Bisa untuk kita nge-pump Ketika apa Ini gue lihat nih Ada satu retest ya Di sini Di sekitaran 27.920 Yang mana garis ini Sudah kita tembus teman-teman Ini di 3 jaman ya Ini kalau 3 jaman Jam 16 ya 16 itu jam 4 sore Ini kalau jam 7 malam ini ya Ini tutup di atas 27.900 Teman-teman Ini kita bisa dibilang Lumayan bulis Ini lumayan bulis Kita bisa ada tes Untuk malam ini Bisa atau enggak Untuk tembus ini teman-teman 50 Ini ke kita Sorry 50 days moving effects Average Kita coba Nanti days Di sini Sekitaran 28.156 Atau 28.200 Kira-kira kayak gitu teman-teman Pokoknya Kalau gue suka lihat 3 hourly Kalau misalnya udah tembus 28.200 Ini kita ready to go Mungkin cepat Langsung 29.200 Bayangin ya Kalau gue bukannya Bikin FOMO ya Tetap teman-teman Do your own research Gue cuman mau Sampaikan probability Ini klicio banget Kalau misalnya Tiba-tiba Tadi kita ngomongin Bahwa ini Crypto Rover Sekarang itu April May itu minus 4% Tiba-tiba nih Jangan-jangan besok Atau hari ini ya Bisa kita Balik ke Angka 29.200 29.200 Itu Tutupnya bulan lalu ya Jadi misalnya kita Pump ya Dua hari ini Ke 29.200 May Yang tadinya pada takut Tiba-tiba Jadinya Enggak ada yang turun Jadi 0 Atau bahkan plus Ijo Ini klicio banget Makanya Ya gitu teman-teman Awal dan juga Akhir Jangan-jangan Kita Cuma sempat Di bawah sebulan Itu cuman buat Retest-retest doang Abis itu kita bisa Naik ke atas lagi Jadi ya gitu teman-teman Namanya teknikal analisis Fluktuasi Harus siap Harus siap Jadinya Ini Gue harus sampein Jadi kita akan Lihat aja Satu-satu Resistennya harus Ditabrak 27.900 Ditabrak 3 jamannya Kemudian 28.200 Ditabrak lagi 3 jamannya Jangan-jangan Besok bisa ke 29.200 Kayak gitu teman-teman Mungkin besok Kita akan Ngobrolin Terkait Bulan Juni Bulan Juli ini Tentang Mei Juni Juli Atau Monthly Close ya Di Bulan Juni Kira-kira Seperti apa Dan juga Bulan Juli Seperti apa Kayak gitu teman-teman Untuk video gue hari ini Sorry Bertele-tele Kalau teman-teman suka Boleh dibantu Like dulu Lagi Video ini Dan jangan lupa Buat teman-teman Yang belum subscribe Please Di subscribe Thank you Yang udah subscribe Comment-komen Dan juga Bantu share video ini Ke teman-teman yang lain Thank you Hanamasa Dan Titik Temu Kofi For supporting this channel Kita langsung aja Sudahi Teman-teman I'll see you next time Bye-bye